Mega proyek jalan tol Gilimanukmengwi dipastikan berlanjut lagi tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Bupati Jemrana Inengah Tamba. Proyek tol sudah ditender ulang dengan skema Solisaitid. Tambah menjelaskan proyek tersebut tetap masuk dalam program Strategis Nasional atau PSN dan akan dikerjakan oleh pihak swasta. Kami sudah dapatkan info terkait kelanjutan jalan tol ini. Sudah tender ulang, nantinya tetap terpasang sebagai PSN. Jika sudah dirancang masuk sebagai PSN, maka kita tinggal bersabar saja. Ungkap Tamba Rabu 20 Maret 2024. Meski dikerjakan swasta, Tamba melanjutkan, pembebasan lahan akan ditalangi oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Proyeknya nanti tinggal dilanjutkan saja seperti tender dan lainnya. Kemudian proyeknya akan dikerjakan oleh swasta dan pembebasan lahan akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dari APBN. Pemerintah Kabupaten atau Pemkap Jemberana juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian PUPR terkait kelanjutan proyek ini. Tamba berharap masyarakat Jemberana terutama yang terdampak pembangunan jalan tol agar bersabar dan mendukung kelancaran proyek. Untuk diketahui, jalan tol Gilimanukmengwi akan dibangun melintasi 3 kabupaten, 13 kecamatan, dan 58 desa dengan perkiraan biaya investasi sebesar Rp24,6 triliun. Berikut daftar nama kabupaten, kecamatan, dan desa yang akan dilintasi jalan tol Gilimanukmengwi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!